Untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan dengan warga di lokasi TNI Manunggal membangun desa reguler ke 102 Kodem 0714 Alatiga. Kamis malam, anggota satuan tugas terlihat mengikuti kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap umat muslim di kamis malam Jumat, yaitu kegiatan yasinan bersama. Di desa Benomerto, kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, kegiatan yasinan bersama dilaksanakan setiap minggu sekali yang diikuti oleh kaum pria di setiap rokun tetangga. Sementara itu, untuk lokasi yasinan dilaksanakan secara bergilir dan kali ini lokasi berada di rumah milik Arief Sutriadi, warga Dusun Karangdawung, desa Benomerto, RT1 RW3, kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Keberadaan anggota satuan tugas di kegiatan rutin yasinan warga desa Benomerto mendapatkan apresiasi yang positif dari warga setempat. Selain turut membantu membangun fasilitas sasaran fisik maupun non-fisik, ternyata di sisa-sisa waktu istirahat, para anggota satuan tugas masih menyempatkan untuk bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik bersama warga setempat, terutama di bidang kegiatan keagamaan. Tim Liputan Cahaya TV Tim Liputan Cahaya TV Tim Liputan Cahaya TV